Mengapa perlindungan terhadap risiko cyber itu menjadi semakin penting? Data itu kan sekarang, kalau dulu kita lihat data itu hanya biasa saja, data pribadi biasa, data perusahaan biasa. Kalau sekarang, data itu sendiri sudah bertransformasi jadi golden asset yang saya sebut tadi. Kayak satu e-commerce-nya dua tahun lalu, kan dia muncul e-commerce, oh datanya diambil, diserang. Kita sebagai user kan deg-degan lho. Waduh, data saya kemana nih gitu lho. Kita belajar di situ. Benar, walaupun kadang kita nggak tahu nih data apa aja yang tersebar. Cuman, kan kita takut. Bagaimana kita memanage satu serangan cyber itu diselesaikan dalam waktu yang cepat, singkat, dan yang minim biaya lah. Halo, semangat pagi. Selamat datang kembali di acara Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama saya, Ratri Prasikasari. Pemirsa Ngolam, bulan Juli 2024 yang lalu, kita digemparkan terkait peretasan pusat data nasional karena terkena ransomware. Insiden ini membuat seluruh pihak yang bertanggung jawab, khususnya Kominfo, harus bekerja keras agar seluruh data dan kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali. Era sekarang, kejahatan cyber terus meningkat sehingga membuat diri kita ataupun perusahaan yang kita miliki bisa menjadi korban dari hacker. Kita bersama mengetahui bahwa data menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga kerahasiaan dan juga keamanannya. Sima Cyber Enterprise adalah produk dari PT Asuransi Sinarmas yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari berbagai resiko cyber, termasuk pelanggaran data, pemerasan cyber, dan gangguan usaha. Semua akan dibahas pada podcast Ngolam kali ini yang mengambil tema lindungi perusahaan Anda dari resiko cyber secara dalam dan detail bersama narasumber Bapak Stefanus. Beliau adalah produk officer dari Sima Cyber Insurance dari PT Asuransi Sinarmas di Ngolam. Ngobrol lebih dalam. Pak Stefanus, terima kasih siang ini sudah bersedia dan merulangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ini lebih dalam mengenai cyber insurance dari PT Asuransi Sinarmas. Nah, kita kan kemarin dengar ya tadi seperti sudah disampaikan, resiko data perusahaan itu untuk di-hack ya sama hacker itu kan semakin kesini semakin sering kita dengar dan resikonya juga semakin tinggi. Nah, mungkin Pak Stefanus bisa menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari PT Asuransi Sinarmas itu untuk meluncurkan produk Sima Cyber Insurance ini. Oke, Bu Ratri, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Seperti yang disebutkan, tadi saya sebagai product officer untuk cyber insurance di Asuransi Sinarmas. Jadi, kalau kita lihat belakangan ini memang sering sekali ya beberapa event-event terjadi kayak terakhir hacking website pemerintah di mana website dibobol, terus beberapa data dicuri dan bahkan dijual ke luar negeri. Jadi, sebenarnya latar belakang kita meng-create satu produk cyber insurance ini adalah untuk meng-overcome satu, let's say, proses digitalisasi ya. Semakin berkembangan zaman, semakin banyak perubahan, semuanya sudah semakin digital. Kalau dulu mungkin kita kenal ada yang namanya IT, Information Technology, sekarang mereka sudah berkembang, sudah ke Operational Technology. Jadi, Operational Technology itu apa? Jadi, sekarang event, manufacture, pabrik, apapun itu, sudah mengurangi human touch ya. Unsur manusia, pekerja sudah mulai dikurangin, jadi sekarang mereka balik ke teknologi. Tujuannya apa? Untuk lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dan kapasitas produksi. Jadi, semakin dengan berkembangnya zaman, bukan lagi IT, bahkan OT, bahkan sekarang sudah internet of things ya, jadi semua yang terkoneksi. Istilahnya kalau kita mau pengen lihat Amerika sekarang kayak apa sih? Kita sudah nggak perlu ke sana lagi, kita tinggal Google aja, kita searching, semua informasi sudah ada. Nah, karena kemudahan itu dan majunya teknologi tersebut, sebenarnya ada dua sisi ya, sisi positif dan negatif-positifnya ya, kita gampang knowledge kita juga jadi lebih terbuka, segala macam. Tapi di balik itu, ada satu sisi negatif di mana saat ini data kita itu bukan cuma milik kita pribadi, gitu. Simpelnya, let's say misalnya kita punya Instagram, kita mungkin tujuan kita hanya pengen posting, keseharian kita atau apapun. Tapi secara sadar atau tidak, kita tuh menyebarkan data-data pribadi kita. Nah, simple sebenarnya mungkin wajah kita, ataupun keluarga kita, ataupun aktivitas kita sehari-hari. Jadi, seiring dengan hal tersebut, ada bahaya-bahaya yang mungkin mengancam kita, yang mungkin kita tidak ketahui bersama, begitu. Nah, si Narmas melihat pentingnya untuk menjaga kerahsian data, keamanan data, dan kita mau mencoba meyakinkanlah bahwa zaman sekarang ini, data itu bukan lagi satu hal yang, let's say, apa ya, tidak berguna atau apa, tapi beberapa perusahaan atau bahkan beberapa personal sudah lihat data itu sebagai suatu golden asset. Jadi, memang harus diberikan pelindungan atas data tersebut. Begitu, Bu Ratri. Tadi Bapak ada sebutkan soal, ya, kita selama ini kan, yang bisa kena hack itu kayaknya yang big data ya, misalnya suatu perusahaan, suatu data dari suatu perusahaan yang besar. Jadi, sebenarnya data pribadi kita sendiri juga rentan untuk bisa dimanfaatkan atau di, ini sama, hacker gitu ya. Termasuk dengan sosial media yang kita punya. Betul, Bu Ratri. Karena semakin, let's say, ya, kalau kita menyelami, kita pelajari cyber ini segala macem, sebenarnya kitanya sendiri kayak saya dulu sebelumnya belum terjun ke perang ini mungkin masih santai aja. Mau masuk building, KTP tinggalin, di-scan, jalan aja. Tapi sekarang, kalau kita sudah belajar ke dalam, even dari nomor HP, nama, KTP pun, itu banyak yang bisa di-explore, banyak yang bisa dilakukan. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, ya. Mungkin apa saja resiko cyber dan mengapa semakin banyak perusahaan yang khawatir tentang resiko ini? Oke. Apa saja resiko cyber? Tentunya resiko cyber itu bentuknya sangat banyak sekali. Kalau jenis-jenis serangannya banyak lah, ya. Kayak misalnya kalau untuk perusahaan mungkin ada yang namanya DDoS, ya. DDoS itu distributed denial of service. Jadi, semacam pembajiran traffic ke website perusahaan. Even misalnya satu website e-commerce gitu. Kita mau belanja, nggak bisa, nggak bisa, karena trafficnya sibuk. Padahal itu lagi diserang. Jadi, tujuannya apa ya untuk, ya memang untuk getting data, ataupun untuk mengacaukan ya bisnisnya, proses bisnis mereka lah, mungkin kompetitor. Terus, ada juga beberapa yang sering kita kenal namanya piecing, ya. Piecing itu kan penipuan. Kalau dulu kita kenal itu ada yang namanya file-file APK. Dari bentuknya undangan, bentuknya surat tilang, ataupun sekarang banyak ya, banyak bentuknya. Jadi, itu juga bentuk-bentuk serangan cyber, resiko cyber sendiri. Resikonya sendiri sebenarnya data itu diambil, sih. Entah itu data perusahaan ataupun data pribadi. Begitu. Cuman, jangan takut kalau modelnya piecing, segala macam, malware, APK-APK itu, jangan takut. Karena, basically, kita dikirimin. Even kita download pun, sebenarnya itu masih nggak masalah. Asalkan, jangan kita okein untuk install. Jadi, kalau malware, piecing, segala macam, APK itu, mereka pasti tetap minta otorisasi kita sebagai user. Minta permission. Kalau kita buka juga, nggak apa-apa, asalkan nggak diinstal. Itu kan sebenarnya, biasanya kalau dia buka itu, dia akan buka permission untuk install. Jadi, kalau kita know, ya dia nggak akan install, gitu. Nah, jadi, cuman kan kadang edukasi ya, edukasi yang berarti, kadang, somehow kan orang nggak aware lah, nggak ngerti. Kan kadang, biasanya dia juga kirim file itu judulnya panjang, mengetujung-ujungnya APK, bentukannya file-nya PDF, gitu. Jadi, kalau kita tidak okein untuk install segala macam, seharusnya sih malware itu segala macam, ya nggak akan infect, nggak akan ngambil kita punya data, gitu. Cuman ya memang, zaman sekarang, concern-nya para hacker, ya tetap aja data sih. Karena, dengan data yang tadi saya bilang, simple, kayak nama, email, nomor handphone, itu bisa banyak sekali yang dilakukan. Begitu, para hacker. Ada lagi mungkin, Pak, resiko lainnya? Resiko lainnya, resiko cyber, balik lagi, hanya data sih. Oh, data, benar-benar. Data itu benar-benar. Pokoknya dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang mencari keuntungan dari data ini, yang diambil ya. Betul, karena dari data simple, banyak lah, banyak banget yang mesti dilakuin. Salah satunya mungkin yang kita suka dengar juga, apa tuh, untuk dipakai untuk aplikasi pinjol, misalnya gitu, bisa ya? Betul, betul. Kalau pinjol itu, biasanya mereka itu pakai AI sih, pakai batu AI. Pakai KTP ya? Pakai KTP, betul. Kemudian, Pak, mengapa perlindungan terhadap resiko cyber itu menjadi semakin penting di era digital ini? Oke, mengapa perlindungan terhadap resiko cyber penting? Balik lagi, yang kayak tadi saya bilang, data itu kan sekarang, kalau dulu kita lihat data itu hanya biasa aja, data pribadi biasa, data perusahaan biasa. Kalau sekarang, data itu sendiri sudah bertransformasi ya, jadi golden asset yang saya sebut tadi. Jadi, asset itu kalau zaman sekarang itu sudah nggak cuma yang kasat mata kayak rumah, mobil, perhiasan emas, dan lain-lain. Tapi, ada satu asset yang menurut saya sangat penting, yang tidak kelihatan, yaitu data-data pribadi kita atau data-data perusahaan yang perlu banget kita jaga kerahasiaannya. Karena kenapa? Balik lagi, di era digital sekarang banyak data, informasi pribadi perusahaan yang tersimpan secara online dari, nah, kalau kita saja bisa akses, kita bisa share ke semua orang, berarti siapapun itu di luar sana, even dia ada di benua manapun, dia bisa akses gitu. Jadi, data itu kalau tidak dijaga dengan baik, detohnya jadi konsumsi umum gitu. Jadi, seperti yang saya bilang, kalau kita lihat hanya KTP dan lain-lain, kayak tadi Buratri bilang, bisa dipakai buat pinjol, itu bisa banget gitu. Even dari nomor HP aja, kita bisa tahu, Buratri, mungkin kita bisa lihat ya, kalau zaman sekarang kan ada aplikasi yang namanya Get Contact. Get Contact. Saya masukin nomor HP Buratri, mungkin ada chef nih, Buratri ASM, ketahuan Buratri kerja di ASM nih. Buratri rumahnya di, misalnya di Jakarta Barat. Oh, berarti Buratri rumah Jakarta Barat nih. Bisa lagi, Buratri bundanya A gitu. Oh, Buratri punya anak juga yang namanya A nih. Buratri dalam kurung, nama suami Pak siapa? Oh, berarti udah lengkap dong. Buratri tinggal di Jakarta Barat, punya anak namanya si A, suaminya ini, kerjanya di sini. Di pinjol nanti ditambahin dengan AI. AI sekarang kan pinter banget, Buratri. Ada namanya generatif AI. Jadi, bukan hanya suara, tapi bahkan even live video mereka bisa bikin. Jadi, kalau pinjol itu kan kalau tidak salah kan mereka harus verifikasi muka dan lain-lain, itu bisa pakai AI. Bayangkan kalau data-data seperti itu dilihat oleh orang yang ngerti dan pengen cari kesempatan gitu. Wah, itu mah banyak banget yang bisa dilakuin. Kembalik lagi, dilakuinnya untuk apa? Untuk kejahatan atau apa? Nah, resiko-resiko cyber seperti itulah yang kadang kita perlu aware dan kita belum beli proteksi tambahan lah untuk melindungi kita ataupun perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan milik kita. Begitu, Buratri. Kemudian nih Pak, apa saja sih ancaman cyber utama yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai industri saat ini? Apakah ancaman cyber ini hanya untuk mungkin lebih beresiko untuk industri-industri tertentu aja atau semua industri bisa? Oke, ancaman utama. Kalau kita ngomong ancaman utama untuk resiko cyber ya, balik lagi kita bisa kategorikan, kalau saya bilang bisa dikategorikan sebagai dua hal lah ya. Dua hal, ancaman utama. Yaitu satu kehilangan data, ataupun even dia meng-attack untuk operational technology kita. Kayak saya bilang, misalnya beberapa case terakhir ada di minggu lalu, tapi di luar negeri sih ya. Itu ada satu perusahaan oil and gas, itu dia di-hack. Kan kadang kita berpikir ya, ngapain sih nge-hack perusahaan oil and gas? Nggak ada gunanya juga buat kita segala macam. Balik lagi dia nge-hack perusahaan oil and gas itu untuk mengurangi kapasitas produksinya, ataupun even nge-stop. Nah, intinya untuk apa? Ya, balik lagi. Kalau satu pabrik, satu manufacturer, proses produksinya terhenti ataupun ya, let's say, terhenti sementara, ya kan ada kerugian ya. Yang dia, yang dia, apa, yang dia, yang dia alami, gitu. Nah, akibatnya kan pasti banyak, bukan cuman, bukan cuman ini lah ya, bukan cuman profit atau produksi menurun. Tapi kalau beritanya sampai tersebar, itu kan reputasi perusahaan, namanya perusahaan juga kan dipertaruhkan. Begitu, Pak Ratri. Makanya, sekarang kalau dibilang hanya menyerang sektor e-commerce ataupun banking financial service, kayaknya sudah enggak sih. Mereka sudah semua, apalagi manufacture sekarang, rata-rata di-attack. Ya, itu hanya untuk memang shutdown dia punya operation, bisnis, ataupun mungkin ya sistemnya dia lock, nanti dia masuk, dia akan minta tebusan. Kalau mau dia buka lagi sistemnya dan lain-lain, harus bayar sejumlah uang tebusan, negosiasi, baru jalan. Tapi tetap aja kan, buat perusahaan, apapun bentuknya serangan cyber kan, pasti akan punya ancaman tersendiri, gitu. Makanya, perlu bagi perusahaan sekarang untuk aware lah, ada satu resiko cyber lah, yang tidak kasat mata, yang mereka perlu mitigasi dengan baik. Kemudian, Pak, bagaimana dampak potensial dari serangan cyber terhadap operasional bisnis dan reputasi perusahaan? Oke. Tadi mungkin sudah keras dijelaskan ya, di pertanyaan sebelumnya. Oke. Jadi, dampak potensial dari serangan cyber ke suatu perusahaan ya, terhadap operasional dan reputasinya. Pastinya, pasti akan sangat besar dan mungkin, balik lagi ya, kalau reputasi itu kan berbicara trust ya, Mbak Rateri ya. Even kita aja kalau mau cari trust seseorang, itu biasanya butuh effort dan butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi, memang reputasi sulit dibangun, tapi gampang diruntungan, begitu. Apalagi, bayangin kalau satu pabrikan atau satu manufacturer atau satu perusahaan, dia kena attack serangan cyber, kayak satu e-commerce-nya dua tahun lalu deh, Mbak Rateri. Iya, iya. Kan dia muncul e-commerce, oh datanya diambil, diserang, datanya disebarkan. Kita sebagai user kan deg-degan dong. Iya. Duh, data saya kemana nih, gitu loh. Kita belanja di situ. Benar, walaupun kadang kita nggak tahu nih, data apa aja yang tersebar. Cuman, kan kita takut. Reputasi perusahaan kan jadi kita nggak trust dengan perusahaan tersebut. Jadi, saya mau belanja dengan si Ijo, saya pindah nih sekarang ke si Oren dulu sementara. Sampai hal itu, ya, ya, apa ya, bisa. Ya, kita bisa balik lagi lah, bisa trust lagi lah. Begitu. Makanya, balik lagi, tidak hanya operasional, tidak hanya reputasi, tapi memang dampaknya akan sangat banyak sih bagi satu perusahaan. Termasuk profit tadi ya, profit, dapatan, belum lagi kehilangan customer ya, karena trustnya hilang gitu. Betul. Kemudian, Pak, perusahaan dari industri apa saja yang paling rentan menurut Pak Stefanos terhadap serangan cyber ini? Kalau perihal perusahaan yang rentan terhadap serangan cyber, balik lagi kita lihat perusahaan. Kalau perusahaan yang pakai teknologi sebagai pilar utama di bisnisnya, itu pasti jadi favorit serangan. E-commerce, telco, dan lain-lain, itu pasti akan jadi satu target serangan. Itu mungkin ya, industri mobil, mobil kan semuanya udah kompetis. Betul, betul. Kalau kita lihat berita zaman sekarang kan untuk merakit satu mobil, satu mobil harga mungkin around 600 juta, itu kan cuma perlu waktu 10-15 menit. 10-15 menit. Jadi, perusahaan-perusahaan dengan resource utama teknologi itulah yang biasanya akan jadi favorit serangan para hacker. Begitu. Ya, kenapa? Ya, balik lagi, Mbak Ratri. Motifnya sangat banyak sekali untuk dia ngambil profit, ataupun minta tebusan, ataupun memang hanya attack dari kompetitor agar, let's say, menjatuhkan nama baik atau lain-lain. Jadi, memang kalau dibilang yang rentan banyak ya, e-commerce ada, banking financial service ada, manufacture ada, even sekarang oil and gas yang tadi saya sebutkan, dan rumah sakit sekarang juga jadi target serangan. Jadi, kemarin saya sempat ikut satu seminar, Mbak Ratri, ya. Jadi, ternyata data-data pribadi ataupun data perusahaan itu ada level harganya. Jadi, kalau kita pikir, data apa sih yang paling mahal diperdagangkan di luar sana, di dark web atau lain-lain, kita pikir mungkin masih data-data perbankan. Ternyata tidak. Data yang paling mahal harganya sekarang itu data medis. Medical record. Iya. Karena bayangkan, kalau data itu tersebar, data medis itu kan sangat private ya. Sangat private berarti. Jadi, kadang, even kita ada apapun kan kita keep ya. Kita maksudnya, mungkin ada penyakit-penyakit yang aneh, sensitif kan, baiknya tidak diketahui. Bayangkan kalau itu sampai tersebar, segala macam, itu dampaknya akan banyak. Nomor satu, data paling valuable lah ya, paling berharga medis. Kedua, data banking kita. Data keuangan. Ketiga, baru data-data untuk perusahaan, untuk manufacture, dan lain-lain. Tadi kita bicara, kayaknya lebih ke perusahaan besar ya Pak. Menurut Pak Stefano sendiri, kayak perusahaan kecil atau perusahaan menengah, apakah perlu juga untuk memiliki asuransi cyber ini? Balik lagi, Mbak Rati, kan kita, kalau dulu ya, dulu proses digitalisasi semua, transformasi digital lah semua. Dulu kan perlu biaya yang sangat besar, kos gede, perlu resource banyak. Kalau semenjak tahun 2000, 2006 ke atas, 2010 ke atas lah ya, kayaknya usaha-usaha kecil, perusahaan-perusahaan kecil menengah, mereka juga sudah mulai aware. Gue juga perlu ikut transformasi nih, perlu upgrade semuanya, perlu kurangin manpower, dan kita perlu, ya memang perlu mengembangkan bisnis kita dengan teknologi. Dan sekarang sudah tidak semahal zaman dulu lah, Mbak Rati. Jadi, memang sekarang perusahaan kecil dan menengah, mereka sudah aware, mereka sudah punya resource yang saya bilang cukup lah ya, cukup. Karena tidak terlalu mahal lagi, dan gampang, dan SDM sekarang juga sudah mendukung. Makanya, kalau kita lihat sekarang itu kan perusahaan kecil dan menengah juga kan berlomba-lomba untuk berdigital lah gitu loh. Semuanya mau digital, even perusahaan-perusahaan yang, let's say, baru UMKM yang baru ada satu bulan, dua bulan, mereka pun even start sudah, semuanya go digital. Bahkan, ya, kalau kita ngobrol, sekarang jualan jus juga pakai digital kan, Mbak Rati kan, kita promote di Instagram atau apapun gitu. Mungkin manpower-nya hanya ada satu orang, dua orang, tukang bikin jus satu, tukang posting satu. Tapi, jualannya pakai social media. Betul, dengan adanya begitu kan, jadi, apa ya, semakin banyak data yang kita posting, semakin banyak info yang kita posting, semakin kita perlu hati-hati lah. Kita perlu pelindungan lah, atas informasi-informasi itu. Karena, banyak lagi data informasi, kalau kita posting, teman-teman kita bisa lihat, even orang di luar sana pun, siapapun bisa lihat. Balik lagi, gimana cara memanfaatkan. Termasuk, kita pribadi, juga perlu ya Pak? Maksudnya, apakah kita perlu juga untuk beli produk? Perlu, perlu. Perlu banget. Perlu banget, Mbak Rati. Kayak misalnya kan yang saya bilang kan ya, kayak tadi data pribadi kita kesebar. Ya, kalau dipakai pinjol doang sih, nggak apa-apa Mbak Rati. Bayangin kalau tiba-tiba, dia dapat data, nomor handphone kita, segala macam, dia dapat suara kita, dapat muka kita, suara lah, suara paling gampang sekarang. Suara, mereka dapat dari mana sih? Dari social media biasanya, Mbak Rati. Oh iya, kita benar suka posting video. Saya jalan-jalan di sini, di situ. Suara itu, dia bisa masukin ke AI, dia bisa pakai generatif AI. Kalau orangnya iseng, mau penipuan, dia nelfon, nelfon Mbak Rati, misalnya nih. Saya ini mau nipu Mbak Rati, misalnya nih. Saya nelfon Mbak Rati, Mbak Rati, saya lagi kecelakaan nih, ke sini, 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 sini. Saya lagi nggak bawa uang, nggak ada sinyal segala macam. Mbak Rati, tolong-tlong transferin saya uang. Mbak Rati mungkin masih percaya, masih nggak. Yaudah Mbak Rati kalau nggak percaya, kita video call deh. Saya switch dari telpon ke video. Mbak Rati lihat muka saya. Pasti percaya dong, karena muka yang terpampang muka saya. Mbak Rati juga nggak akan nelfon balik nih ke nomor saya yang benar nih. Karena Mbak Rati udah nengok, udah suaranya suara saya. Mukanya muka saya, lagi kondisi urgent, emergency. Ya Mbak Rati baik, Mbak Rati pasti transport. Banyak banget orang yang memanfaatkan hal-hal kayak begitu. Makanya kita pribadi pun harus, ya harus protect lah ya, harus sadar lah. Jadi produk untuk individu juga ada ya Pak? Ada, ada. Kita juga ada produk untuk individu. Bagaimana Pak, sebuah perusahaan itu dapat mengukur kerentanannya terhadap serangan cyber? Oke. Kalau untuk perusahaan mengukur kerentanan terhadap serangan cyber, bisa bilang kerentanan suatu perusahaan ke level, maturity level dari suatu perusahaan untuk keamanan cybernya kan bergantung kepada besar kecilnya. Satu perusahaan. Kalau perusahaan gede, idealnya mereka sudah punya satu spending budget khusus, mereka sudah tahu, mereka mengolah banyak data, mereka sudah lebih aware lah. Bahwa mungkin satu saat perusahaan saya akan jadi target serangan, kalau saya diserang, bagaimana cara saya mengatasi serangan tersebut. Cuma kan, balik lagi ya Mbak Ratri ya, kalau perusahaan besar, kalau perusahaan kecil kan middle, small medium lah, small medium enterprise gitu, perusahaan-perusahaan yang kecil menengah, kadang mereka belum punya satu resource untuk invest. Karena gara-gara cash yang belakangan ini kan, SDM, SDM untuk cyber security kan harganya tiba-tiba berubah sangat fantastis sekali. Cuma masih banyak sih beberapa tools yang bisa kita pakai secara free di internet gitu. Cuma untuk mengukur kerentanan sih, biasanya mereka akan pakai yang namanya penetration test ataupun vulnerability test. Gunanya apa? Dia akan scan sistem perusahaan, perusahaan kita, dia akan coba lihat, analisa kira-kira penggunanya berapa banyak, terus ada potensi serangan dari mana, dan bagian-bagian mana saja yang mungkin bisa jadi target serangan. Tapi ya, balik lagi, kalau penetration test, vulnerability test itu kan akan makan waktu yang cukup lama, akan makan waktu yang cukup besar, jadi tidak semua perusahaan bisa lah ya mengukur kerentanan itu. Tapi intinya sih sebenarnya, kalau untuk mengukur kerentanan itu kita bisa lakukan dengan cara yang sangat simpel, yaitu traffic monitoring sih sebenarnya. Jadi, balik lagi, kalau internet itu kan dua arah ya, masuk dan keluar. Masuk dan keluar itu yang menciptakan ada koneksi, yang menciptakan kita istilahnya simpelnya bisa browsing, atau mungkin kita bisa chatting lah via WhatsApp atau apapun. Nah, di traffic itu biasanya kalau disusupin itu pasti akan ada satu keanehan. Jadi, sebenarnya paling simpel, paling gampang untuk diukur, ya kita traffic monitoring aja dulu untuk jaringan internet kita. Ada lonjakan nggak? Atau, let's say, kan misalnya nih, bisa dilihat, misalnya kalau kita perusahaan cuma ada 10 orang, trafficnya tiap hari gitu-gitu aja, gitu-gitu aja, browsing dan lain-lain, usernya cuma ada 10. Tiba-tiba plug masuk hari, let's say hari Sabtu, ataupun hari Jumat deh, hari Jumat masuk. Tiba-tiba ada tambahan dua user. Loh, kok ada dua user ini? Nah, itu nggak ketahuan. Ataupun mungkin, kita hari kerja aja Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu kita nggak kerja. Otomatis kan internet kantor kita nggak ada yang pakai, nggak ada apa. Tiba-tiba, koneksinya ngelonjak, bandwidth-nya naik. Di Sabtu tiba-tiba ada yang, let's say, buka komputer, ngakses file. Itu berarti nggak udah ada satu keanehan. Jadi, sebenarnya cara yang paling gampang, yang paling murah, traffic monitoring dulu sih, networking monitoring dulu. Karena, balik lagi, serangan cyber itu kan kita nggak tahu kapan kejadiannya, bagaimana masuknya, efeknya seberapa besar, kalau belum terjadi. Jadi, jangan takut kayak yang case kemarin, yang PDNS mungkin misalnya, itu nggak satu, dua hari, seminggu, dua minggu, tiba-tiba, website-nya down, datanya diambil. Itu pasti sudah masuk, dalam waktu yang lama. Karena balik lagi, ransomware, malware itu masuk, kan, dia kan, satu yang tadi saya bilang, berarti harus ada otorisasi ya, dari, kita manusia, human tasknya harus ada, kita harus okein. Oke, setuju, dia masuk. Dia masuk pun, kan jaringan, komputer banyak, internet kita kan banyak banget. dia pasti akan lihat nih, dia akan jalan-jalan dulu. Ada namanya, lateral movement dulu. Jadi, malware ini akan jalan-jalan dulu gitu. Entah ke PC-nya Mbak Rathri dulu, dia akan lihat-lihat dulu, Mbak Rathri punya file apa aja sih, penting nggak. Kalau ternyata nggak, dia akan pindah ke satu PC, pindah-pindah-pindah-pindah-pindah, sampai dia dapat satu data, mungkin data HRD kita, ataupun data finance kita. Begitu dia dapat data, dia akan copy biasanya. Begitu dia copy, udah semua, yaudah dia akan bikin crash. ketika dia crash, yaudah makanya, serangan cyber itu baru kita sebagai user, tahu, oh gue udah di attack. Bayangkan kalau kita, sudah monitor sudah berapa lama, kan waktu dia masuk aja, berarti kita udah ketahuan. Gitu, Mbak Rathri. Jadi, traffic monitoring tadi, yang Mbak Rathri sebutkan, sebenarnya perusahaan, setiap perusahaan bisa melakukan ya? Bisa. Walaupun itu perusahaan sekalian kecil juga, bisa sebutnya. Toolsnya banyak, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Oh, jadi kita bisa, dari mungkin, dari Google atau apa, bisa. Ada free toolsnya, cuman balik lagi, free tools itu kan, kadang kita harus, agak hati-hati ya, berarti, karena, takutnya itu juga, takutnya itu juga malware, sebenarnya, gitu loh. Terus, jadi, tadi juga harus dimonitor, berarti harus dimonitor secara, berkala. continue juga, jangan cuma sekali-sekali. Betul. Untuk PT Asuransi Sinara sendiri, misalnya ketika mungkin ada, perusahaan mungkin yang tertarik ya, untuk cyber insurance yang ini, apakah mungkin bisa membantu juga, untuk mengenalisa, pasti kan perusahaannya pengen tahu ya, sebenarnya saya ini, seberapa rentan sih terhadap, tadi serangan cyber itu, apa bisa dibantu juga, untuk ngecek traffic monitoringnya, atau mungkin bisa, kita ada aplikasi atau, apa, yaitu aplikasi atau program yang bisa digunakan, untuk membantu. Kalau kita, untuk calon klien kita sih, biasanya kita akan bantunya. Jadi, development, kita ini masih on development sih, jadi kita akan, kembangkan satu device sebenarnya, itu, untuk monitoring traffic. Bentuknya kecil, kayak modem, jadi, untuk calon tertanggung kita, kita akan bantu mereka analisa. Sebelum mereka cover dengan insurance, mereka jadi tidak perlu lagi penetration test, tidak perlu lagi vulnerable test, kita akan analisa dari satu device ini, kita pasang, kita akan lihat trafficnya selama 5 hari, ataupun 10 hari, bergantung kepada size perusahaan, nanti dari device itu, kita akan bisa generate report. Jadi, dari report itu, kita akan showing ke calon tertanggung, Bapak Ibu, perusahaan ABC, begini loh, peta kekuatan dari sistem cyber security-nya Bapak. Bapak punya, bolong di sini, di sini sudah bagus, yang di sini harus ditambah lagi, biar lebih safe, Bapak silahkan jalankan. Dan ini kita kasih free, untuk calon tertanggung kita. Jadi kita seperti memberikan, service ya, manajemen risiko gratis ya, kepada nasabah juga, calon nasabah. Betul. Kemudian, apakah ada sektor industri tertentu, yang lebih membutuhkan proteksi cyber, dibandingkan dengan industri yang lain? Mengapa demikian? Oke. Sektor industri yang lebih butuh proteksi cyber, selain tadi, yang berbasis digital, teknologi, IT, internet, yang paling perlu sebenarnya itu, bagi sektor-sektor usaha, yang melayani kebutuhan masyarakat, secara primer, utama, dan dalam skala besar. Itu loh, Pak Rathri. Simpelnya mungkin perbankan ya, kalau kayak perbankan, mereka sangat perlu, karena apa? Zaman sekarang, kalau zaman dulu, tahun 2000, 2001, kita, nggak pakai internet banking, nggak pakai mobile banking, kita mau kemana-mana, masih bawa uang cash, mau makan, kita ke ATM dulu, tarik dulu. Kalau sekarang, even, kita, udah nggak banyak yang bawa cash ya, semuanya, yang penting bawa handphone, pakai kris, pakai internet banking, atau apapun. Bayangkan kalau satu sistem mereka ini, di-hack, kita tidak bisa transaksi, entah itu, kita scan pembayaran, kita transfer, ataupun tiba-tiba saldo kita jadi nol. Itu kan, efeknya akan banyak banget, bayangin, apalagi, kita nggak bawa duit cash nih, Baratri. Ya, kita nggak bawa duit cash, payment nggak bisa, ya mati kutu ya, kita yang Baratri. Makanya, balik lagi, saya bilang, serangan cyber sekarang kan, udah banyak, udah sangat banyak, sektornya juga banyak, makanya kalau dilihat dari, impact-nya, yang paling perlu, kalau saya rasa sih, memang yang, melayani masyarakat, banyak lah ya, perbankan, hospital, ataupun kebutuhan-kebutuhan primer lain, karena, balik lagi, tadi saya bilang, sisi harga data, berbagai macam variatif, data itu, di-share, di-jual, di-duck web, dan, kadang, ada beberapa data, kayak login kredit inisial kita itu, malah di beberapa, aplikasi chatting, itu, diberikan secara gratis, cuma-cuma, gitu, dan, kadang bisa diakses secara publik, jadi kalau iseng, misalnya, tahu channelnya apa, masuk, ketemu yang punya Indonesia, kita coba aja login, kita lihat login, iseng-iseng, itu masih ada yang free, gitu, makanya, cukup, inilah ya, zaman sekarang ini, data, cukup sensitif lah, perlu dijaga, gitu. Sebenernya nih, tadi kan kita bicara produk cyber insurance, sebenarnya yang apa yang di-cover sih Pak, kalau cyber insurance itu? Cyber insurance sinarmas, covernya, variatif ya, Maratri, ada lagi, dia kan sebenarnya basicnya, hanya cover, jaminan pihak pertama, dan pihak ketiga, kalau kita analogikan dengan asuransi mobil, kita ngejamin mobil yang kita sendiri, dan mobil, yang mungkin, pihak ketiga, yang mungkin kita tabrak, cuman, jaminannya banyak banget, ada data elektronik, ada, IT forensik, ada, even kita cover, denda administratif data, gitu, berdasarkan UU 27 ya, 2022, kan Indonesia sekarang kan udah, in force ya, udah in force untuk, undang-undang pelindungan data pribadi, gitu, jadi kalau data pribadi, bocor, ada konsekuensinya lah, ke satu badan itu, jadi, kalau jaminannya cukup variatif, banyak banget, termasuk juga tadi, misalnya, si pencuri datanya, minta tebusan itu juga, dijamin juga? Dijamin juga, selama bisa dibuktikan tadi, dari IT forensiknya, betul, betul, betul Barat, oke, Pak, bagaimana tren regulasi pemerintah, terkait dengan keamanan cyber, ini untuk mempengaruhi, perusahaan akan proteksi tambahan dari cyber insuransi? Oke, Barat, jadi kan sekarang perusahaan, pemerintah lah ya, udah aware lah, kan, banyak yang terjadi selama lima tahun ini, banyak banget data bocor, banyak sekali serangan cyber, pemberitaan juga semakin masif, apalagi dengan kes terakhir kan memang, pemerintah, cukup mengemparkan, ya betul, yang kes terakhir kan, data pemerintah bocor, dan, banyak berita berseliwaran lah, ya pemerintah memang melihat, sudah perlu ada satu aturan, peraturan undang-undang, yang untuk, yang bisa dijadikan landasan, untuk mengatur, kerahasiaan data tersebut, sebenarnya, undang-undang ini, udah dari 2022, dari, kalau nggak salah, nggak salah, 2022, undang-undang nomor 27, 2 tahun ini, masa solstisasi, di Oktober ini, akan diterapkan, akan dijalankan, jadi, intinya sendiri, undang-undang tersebut sih, berisi tentang, segala upaya, yang harus dilakukan, untuk melindungi data pribadi individu, dalam suatu rangkaian, pemrosesan, atau pengelolaan data, jadi, tujuannya apa, untuk menjamin hak konstitusional, subjek data pribadi, balik lagi, tadi saya bilang, pemerintah cukup serius, untuk menerapkan ini, Oktober 2024 ini, akan dijalankan, akan ada skema, denda-denda, ataupun hukuman-hukuman, entah itu, secara finance, ataupun secara pidana, yang akan dikenakan, bagi perusahaan-perusahaan, yang melanggar hal tersebut, jadi, saya rasa, perusahaan-perusahaan sekarang, harus cukup aware lah, tentang kerasian data, bukan cuma data perusahaannya, tapi data karyawan, data karyawan, ataupun data kliennya, customer-nya, jadi, memang sudah harus aware, sudah harus di, create satu skenario, untuk bagaimana cara mengamankannya, harus, sudah mulai upgrade sistemnya, cyber security-nya, sudah mulai harus diperhatikan, begitu. Apakah, apakah di ketentuan itu, termasuk juga, harus ada, proteksi terhadap, proteksi menggunakan, insurans, belum? Di peraturan, belum ada, tapi basicnya sebenarnya, undang-undang, itu salah satu, usaha lah ya, untuk memproteknya. Betul, undang-undang PDP ini, sebenarnya, adaptasi dari, dari luar negeri ya, namanya GDPR, itu kan, perlindungan data juga, ya, ada denda-denda, dan lain-lain, kalau sudah dijalankan, sudah kita mitigasi secara bagus, tapi kita masih, let's say, bocor, ataupun masih kena denda, nah, di produknya kita, si mas cyber enterprise, itu meng-cover, denda-advistasi berat, jadi, kita berdiri sebagai layer terakhirlah, proteksi bagi mereka, gitu. Mengapa perusahaan harus mempertimbangkan, untuk menambah proteksi cyber, meskipun mereka mungkin, merasa sudah memiliki, keamanan IT yang cukup, kotak. Oke, kembali lagi, proteksi itu kan, satu porsi yang memang harus, kita siapkan, memang, kita kan, tidak tahu, apa yang akan terjadi, kalau kita tidak prepare, simple, misalnya, berarti kita, kendaraan motor, kenapa kita mau pakai helm, karena kan kita takut jatuh, jadi, just in case kita jatuh, kita sudah pakai helm, efeknya tidak akan besar, begitu. Nah, sama kayak proteksi cyber itu, kita bisa, asuransi lah ya, asuransi, bisa berfungsi sebagai perlindungan, terakhir bagi perusahaan, karena, sekuat-kuatnya sistem keamanan IT itu, dibangun, dimaintain, tapi, kalau tidak, secara berkala di upgrade, tetap aja, pasti akan ada satu celah, karena apa, basicnya, serangan cyber itu kan, menggunakan teknologi, dengan, daya pikir, nalar dari manusia, para hacker, bayangkan, satu teknologi yang sudah maju, dengan ide-ide kreatifnya manusia, di combine, untuk, membuat satu skema serangan, jadi, kalau sistem IT, pas kita bangun, sudah bagus nih, firewallnya ada lima, antivirunya sudah banyak, segala macam, tapi, kalau tidak di maintain, tidak di update, tidak, ya, tidak di maintain lah ya, itu, satu waktu, pasti akan jebol, berarti, satu waktu pasti akan jebol, karena, ya itu tadi saya bilang, hacker, di combine, dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan menit, mereka pasti akan terus upgrade, karena teknologi kan, teknologi selalu upgrade ya, betul, tidak pernah stop, betul, makanya, kita perlulah proteksi asuransi, sebagai proteksi, biar kita peace of mind, biar resiko kita, termaintain dengan baik, termitikasi dengan baik, gitu, seperti saya bilang lah, misalnya kita punya mobil, kita sudah nyetir hati-hati, kita sudah pada jalurnya, even kita sudah parkir benar, kita juga tidak tahu, bisa jadi, kita sebagai korban, Pak Stefanus, dari yang tadi kita obrolin, mengenai cyber insurance ini, menurut Bapak, apa sih yang paling ditakutkan, oleh perusahaan-perusahaan itu, terkait dengan resiko cyber ini? Oke, kalau yang paling ditakutkan, sama perusahaan-perusahaan, sudah pasti, satu, dia mengganggu, kelangsungan proses bisnisnya, dan juga dia pasti takut, apa data perusahaan tersebar, di Puratri, jadi, memang, perusahaan, paling concern, pasti, kelancaran operasional bisnis, karena, balik lagi, mereka kan doing business, untuk, regenerate, income, dan lain-lain, jadi, kalau satu serangan cyber itu, berdampak, sampai, let's say, melumpuhkan, proses bisnis mereka, mereka nggak bisa making money, itu satu hal yang, paling mereka takutkan, gitu, tapi, makanya, dari obrolan kita, panjang ini, jangan takut, jangan takut, perihal serangan cyber, mereka tidak bisa generate bisnis, ataupun ada resiko-resiko, ataupun mereka perlu keluar biaya-biaya tambahan, gitu, untuk mengurangi serangan cyber, ataupun menanggulangi serangan cyber, ataupun meresolve, ketika suatu serangan sudah terjadi, jadi, jangan takut, dengan produk asuransi, si mas cyber enterprise ini, kita berikan jaminan-jaminan, yang cukup komprehensif, diantaranya ada, restorasi data elektronik, IT forensik service, bahkan kita juga cover, untuk gangguan bisnis, sebenarnya, jaminannya banyak, banyak banget, cuman, kalau kita sebagai perusahaan, kita paling perlu, di tiga hal itu, karena balik lagi, apa, bagaimana kita memanage, satu serangan cyber itu, diselesaikan dalam waktu yang, cepat, singkat, dan, ya minim biaya lah, jadi, kalau di produknya kita sendiri, kita bisa, cover untuk, yaitu, restorasi data elektronik, gunanya apa, kalau data kita dicuri, ataupun, sistem kita di-hack, sistem kita di-lock, ya, data tidak bisa diambil, bisnis tidak bisa berjalan, kita perlu satu jaminan, untuk, mengembalikan data tersebut, kita perlu resource tambahan, kita perlu orang tambahan, kita juga perlu, biaya tambahan lah, nah, jangan takut, di SMA Cyber Enterprise, biaya restorasi tersebut, di cover, even, kalau bisnis kita terhenti, ada gangguan usaha, bisnis interruption, di produk SMA Cyber Enterprise pun, itu dapat di cover, jadi, jangan takut, kalau bisnis kita, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba kita, kita nggak bisa making money, bisnis kita nggak bisa jalan, ya, di produk ini, even gangguan bisnis pun, dapat di cover, begitu, yang paling penting lagi, sebenarnya, jaminan IT Forensic itu sih, Baratri, karena, balik lagi yang saya bilang, serangan cyber, kita tidak tahu, kapan terjadi, dan, dampaknya seberapa besar, dan juga, ke depannya, kita harus ngapain sih, biar itu nggak kejadian lagi, analogi yang sering saya pakai, kalau, kita kemalingan rumah deh, Baratri, bayangin kita punya rumah, kita sudah pakai smart door lock, kita sudah pakai CCTV, sudah pakai alarm, sudah pakai pagar, masih kemalingan, kan kita penasaran dong, nah, balik lagi, sama kayak IT Forensic, Forensic biasa, kita perlu tahu tuh, malingnya masuk dari mana, entah dia masuknya dari pintu depan, pintu belakang, dia masuknya caranya, bagaimana merusak apa saja, dan dia sudah, ngambil apa aja sih, gitu, berapa besar yang dia rusak, atau dia ambil, dan yang paling penting sebenarnya, gimana caranya kita, upgrade lah ya, upgrade-upgrade keamanan kita, biar maling itu, nggak balik lagi ke rumah kita, melakukan hal yang sama, nah, dengan jaminan IT Forensic tersebut, kita juga provide, Forensic Services, kita akan kasih report, kita akan bantu, calon klien kita, bagaimana mereka, memanage satu resiko cyber, jangan sampai terjadi serangan cyber, kalau pun terjadi, jangan sampai kejadian tersebut berulang, begitu, Baratri. Saya mau, mungkin, pekankan tadi, berarti, misalnya, sudah terjadi serangan cyber, terhadap klien kita, misalnya gitu ya, tidak hanya, memperbaiki, data, atau recovery datanya saja, tetapi, kita di, di asuransinya, asuransi cyber tersebut, juga membantu, untuk meng-upgrade, sistem keamanannya, atau bagaimana? Kita akan lakukan deep scan, kita akan lakukan, satu analisa lah, kita akan analisa, serangan tersebut, masuk dari mana, ngapain aja, efeknya apa saja, jadi, dari satu report analisa itu, kita akan berikan ke klien, Pak, ternyata, malware Bapak ini, masuk, misalnya, dari, penggunaan VPN, Bapak, pakai VPN, karena begitu, Bapak pakai VPN, koneksi Bapak yang tadinya private, jadi terbuka, gitu, jadi, kita akan kasih saran lagi, balik ke perusahaan, Pak, better jangan pakai VPN loh, kalau pun Bapak mau pakai VPN, bisa pakai VPN yang ini, 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 lebih safe, kalaupun nanti Bapak jadi pakai VPN, gitu, tambahkanlah, autentikasi, jadi, once launching, kita masukin, username password, untuk VPN, kita connect keluar, bukan hanya, pelindungannya, tidak hanya password, tapi balik lagi, mungkin ada, otorisasi dari atasan, oh boleh pakai ini, gitu, jadi, kita bukan hanya, menyediakan proteksi, atas resiko cyber, tapi, kita juga bantu klien kita, kita edukasi, bahwa, ternyata di luar sana, itu sudah seperti ini loh, dan, Bapak perlu aware, kalau pun apa-apa kejadian, kita, balik lagi, kita edukasi, kita jalan bareng, kita akan lihat, Bapak, harusnya next-nya seperti ini nih Pak, biar Bapak, nggak, kayak dulu lagi, gitu, serangan tidak berulang, jadi, ya, fungsi asuransinya, bukan cuma proteksi, ya, baratria, tapi juga, edukasilah, kita, bantu bersama, gitu, oke, kemudian Pak, kalau misalnya nih, ada tadi, calon klien yang tertarik, mungkin ada, apakah ada, data, ataupun, resource yang harus diberikan, ke asuransi, sinar mas, untuk supaya, apa, bisa, asuransi sinar mas, bisa melakukan, atau mengandereg, risiko dari si, calon klien itu, oke, kalau untuk, bagi calon tertanggung, yang berminat, sebelum, dia mengisi, dia bisa cari dulu, informasi kita, informasi produk kita, bisa diakses, di website, official kita, asuransi sinar mas, juga, bisa submit, mungkin, kontak, untuk kita kontak balik, tapi, kalau, memang benar, berminat, kita bisa, minta data, ya, kita akan minta data, akan, kita akan minta isi, semacam, formulir, formulir aplikasi, di situ, akan, mendisclose informasi, perihal, calon tertanggung, perusahaannya seperti apa, maturity level IT-nya, seperti apa, dan, apakah pernah ada, pengalaman, pengalaman, terjadi serangan cyber, tentunya, dari formulir aplikasi itu, kita juga akan minta, dokumen pendukung lah, gitu, ya, penetration test, IT audit test, gitu, prosedur backup, ataupun, penggunaan, ya, let's say, two-way authentication, untuk sebagai keamanan, dan lain-lain, cuman, kalau memang, klien tidak mau, let's say, mungkin report, atau tidak ada, report-report seperti itu, ya, kita bisa bantu dengan, device box kita, kita akan, coba scan, deep scan, dia punya jaringan semua, baru nanti kita akan, kasih report-nya, jadi, kita akan kasih report, kita akan kasih lihat, Pak, dari hasil analisa, ternyata perusahaan Bapak itu begini loh, gitu, kalaupun dia juga sudah punya, dia pengen, coba deep scan, dia bandingkan dengan report dia, kita juga masih bisa bantu support, jadi, silakan Bapak compare, hasil report Bapak, dengan hasil report kita, apakah benar, oke, oke, Pak Stefanus, mungkin, sudah cukup jelas ya, terima kasih banyak, untuk obrolannya, yang seru banget ini, ya, mudah-mudahan, obrolan ngolam kali ini, mengenai, jaminan Cima Cyber, itu bisa membantu, kita semua, terutama mungkin, perusahaan di sana, yang, mungkin belum aware, mengenai adanya, resiko cyber ini, dan apa saja sih, yang harus, dipersiapkan, untuk, supaya, kita semua, tidak terkena, resiko cyber tersebut, nah, mudah-mudahan, obrolan kita, bermanfaat, buat kita semua, terima kasih banyak, Pak, sekali lagi, jangan lupa, untuk subscribe channel, PT Asuransi Sinarmas, dan terus mengikuti, ngolam di episode selanjutnya, akhir kata, saya, Ratri Presika Sari, dan segenapure yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa, di episode ngolam selanjutnya, baik-baik, baik-baik, Sub indo by broth3rmax